Intro Hari ini tanggal 25 Februari 2022 hari Jumat dari Wihara Dhamadaya Dhammedan kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abhidhamadha Sanggaha bab ke-9 tentang Kamadhana yaitu pengembangan batin Di pertemuan yang terakhir kita membahas tentang UPK Di pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa UPK ini bukan cuek tapi menjaga keseimbangan batin terhadap makhluk jadi objeknya adalah makhluk hidup jadi berbeda dengan Meta, Karuna, dan Mudita yang ada keinginan agar makhluk bahagia yaitu Meta kemudian melihat makhluk yang menderita Karuna muncul untuk menghilangkan ada keinginan agar makhluk itu terbebas dari penderitaan dan kemudian melihat makhluk yang berbahagia Mudita muncul mengharapkan bahwa semoga kebahagiaan atau kesuksesan dan semua pencapaian tersebut tidak hilang berusaha mengembangkan keseimbangan batin terhadap makhluk hidup apapun jadi dia bukan cuek cuek itu menghindari menghindari melihat objek jadi tidak mau tahu nah atau memang melihat objek tapi juga berusaha tidak tahu nah itu berbeda ya nah kita juga tahu jadi aspek yang ditimbulkan itu jadinya netral kenetralan batin atau keseimbangan batin nah kita tahu juga bahwa waktu kita belajar Abidhamad Hasanggaha bab kedua tentang cetasika bahwa tidak ada UPK cetasika ada tidak UPK cetasika tidak ada ya yang ada apa tatra majatata yaitu senantiasa seimbang nah UPK inilah ya diwakili oleh tatra majatata nah waktu dikembangkan nah nanti tatra majatata akan semakin kuat nah itu yang nanti jadi UPK ya sampai ke jana jadi dia melihat makhluk secara setara dia juga fungsinya juga melihat makhluk secara setara dan pada saat munculnya UPK ini menenangkan rasa suka dan tidak suka ya penolakan maupun kebahagiaan nah bagaimana supaya memunculkan UPK ini yaitu melihat kepemilikan KAMA nah benar sekali waktu kita melihat kepemilikan KAMA kita tidak membedakan ya waktu kita lihat makhluk yang menderita kita renungkan oh ini adalah perbuatannya sendiri KAMA nya sendiri ya kemudian melihat makhluk yang berbahagia juga tidak ikut bahagia tapi merenungkan bahwa oh ini KAMA baiknya berbuah juga tidak muncul ya rasa ingin makhluk itu tenang dan bahagia sehat dan bahagia karena menyadari bahwa segala sesuatu itu sesuai KAMA nya masing-masing ya itulah sebabnya kadang-kadang meskipun betapapun kita mengembangkan meta ke makhluk-makhluk tertentu atau bahkan ke semua makhluk tapi tidak selalu segala sesuatu itu berjalan sesuai keinginan kita ya nah kita sering mengembangkan meta semoga semua makhluk sehat bahagia semoga semua makhluk bebas dari bahaya tapi kenyataannya apakah begitu ada saja makhluk yang pada saat kita kembangkan meta mereka tetap sakit mereka tetap menderita nah ada bahkan yang juga bahagia nah jadi apakah kita bisa bilang oh meta kita tidak berhasil oh tidak ampuh metanya kurang kuat dan lain sebagainya ya nah tidak juga bisa begitu ya misalnya buddha di jaman buddha juga banyak ya orang menderita muncul di hadapan buddha apakah selalu buddha bisa menolong mereka tidak bisa ya nah ada satu bante namanya putih kata tisa hera tubuh beliau semuanya jadi bentol-bentol ya kemudian keluar mana seluruh tubuh seperti itu bahkan penyakitnya menggerokoti sampai ke tulang-tulangnya ya akhirnya tidak ada yang merawat bante itu dia terkulai hanya bisa berbaring saja terus buddha juga waktu melihat dia apakah buddha tidak punya karuna apakah buddha tidak punya meta ada buddha punya karuna buddha punya meta tapi apakah karena meta dan karunanya buddha lalu bante itu sembuh enggak tapi buddha juga paham meskipun buddha punya meta dan karuna tapi bante itu tidak sembuh karena buddha tahu semua makhluk itu adalah pemilik kamanya sendiri jadi sebetulnya memang hanya kamalah yang menjadi barang milik kita yang sesungguhnya milik kita itu adalah kamah kemana-mana kita pergi kamah selalu ikut kita meskipun kita tidak genggam kamah tetap ikut meskipun kita tidak jinjing kamah tetap ikut waktu kita mati pun kamah ikut kita pergi bahkan ke alam dewa ke alam neraka kemanapun kita pergi kamah ikut tapi sana keluarga hanya bisa ikut sampai ke tempat kuburan atau bahkan cuma sampai ke rumah sakit kalau zaman sekarang bahkan rumah sakit pun tidak boleh karena bahaya nyebar covid jadi sana keluarga yang kita pikir adalah sesungguhnya orang-orang yang paling dekat sama kita ternyata waktu kita pergi mereka juga tidak bisa ikut nah begitu juga sama harta kita jam tangan kita misalnya yang selalu ikut kita kemanapun kita pergi tidak lupa KTP telepon zaman sekarang kemanapun kita pergi selalu ikut tapi ini sesungguhnya bukanlah milik kita yang milik kita adalah kamah nah itu sebabnya waktu merenungkan UPK jadi kita merenungnya kamasaka nah kamasaka seringkali diterjemahkan apa semua makhluk adalah pemilik kamah mereka sendiri nah sebetulnya kurang tepat ya sebetulnya terjemahan yang baik yang sesungguhnya ya bukan yang baik lah tapi yang sesungguhnya ya semua makhluk ada hanya memiliki kamah sebagai miliknya gitu nah jadi tapi kan kalau begitu agak susah dipahami ya tapi kalau misalnya semua makhluk memiliki kamahnya sendiri ya nah itu mungkin lebih mudah dipahami ya oleh uman-uman nah waktu merenungkan UPK jadi kita merenungnya seperti itu ya sesungguhnya kamahlah yang satu-satunya ya hanya kamahlah yang merupakan pemilik hanya kamahlah yang merupakan harta kita ya milik kita milik semua makhluk nah waktu dia merenungkan seperti ini ya kalau dia berhasil dia bisa menenangkan rasa suka dan tidak suka tapi kalau dia gagal ya dia jadi cuek tidak mau tahu masa bodoh ya namanya Anya Nupeka ya Anya Nupeka jadi bagaimana ngembanginnya ya oh kamasako ini double S harusnya ya S-nya dua satu jenis pikiran ya nah pertama bisa ke diri sendiri ya semoga bukan semoga ya saya adalah ya saya adalah pemilik dari kamah saya sendiri terus pertama kita renungkan ke diri sendiri gitu ya nanti kita akan sudah paham bisa menerima khususnya waktu kita sudah bisa menerima bahwa bahwa memang sesungguhnya ya kamah adalah yang sesungguhnya adalah milik kita milik saya ya baru nanti kita bisa kembangkan ke makhluk lain ya misalnya semoga makhluk ini bebas eh bukan semoga makhluk ini bukan semoga ya sorry makhluk ini adalah pemilik dari kamahnya sendiri atau makhluk ini juga ya hanya memiliki kamah sebagai yang sungguh-sungguh miliknya gitu ya atau cuma sekedar kamah sako kamah sako ya ayam sapu riso kamah sako nah jadi sebetulnya ya kalau di kehidupan sehari-hari bisa gak kita kembangin bisa ya kita bisa renungkan oh semua semua makhluk memiliki kamah masing-masing atau semua makhluk hanya ya memiliki kamah sebagai miliknya sendiri bisa juga ya nah tapi yang seperti ini tidak bisa jana ya tidak bisa ngembangin konsentrasi yang dalam tapi bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat khususnya saat segala sesuatu tidak berlangsung sebagaimana padanya misalnya kita sudah kasih meta orang tidak bisa sehat-sehat orang tidak bahagia kita sudah karuna tapi penderitanya juga tidak hilang terus mereka yang sukses yang bahagia kita sudah semoga tidak hilang kesuksesan mereka eh ternyata kesuksesannya hilang nah jadi waktu kita menyadari ya kebenarannya seperti itu nah supaya pikiran kita agar pikiran kita tidak eh labil ya tidak jatuh menjadi sedih ya menjadi melekat nah menjadi heboh ya yang mana adalah musuh-musuh dalam selimut dari Meta Karuna Mudita nah kita kembangkan UPK ya Kamasako Kamasako Kamasaka Kamasaka begitu ya nah ini juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya dalam meditasi juga kadang-kadang kalau muncul ya kesedihan dan lain sebagainya kita bisa renungkan sebagai Kamasaka Kamasaka nah tapi dijelaskan ya UPK Jana yang asli itu harus pertama ngembangin Meta Karuna Mudita sampai Jana tiga ya Meta Jana satu saja Karuna Jana satu saja Mudita Jana satu saja enggak bisa ya jadi karena apa UPK Jana ini hanya hanya Jana empat dia harus punya fondasi konsentrasi dari Meta Karuna Mudita nah karena waktu ngambangin Meta Karuna Mudita itu masing-masing ada kebijaksanaan tertentu nah setelah melihat bahaya dari Meta Karuna Mudita dia bisa renungkan bahayanya tersebut jadi melekat jadi sedih jadi heboh akhirnya karena juga apa ya mustahil segala sesuatu itu selalu terjadi seperti apa yang kita inginkan makanya kita renungkan sebagai kamasaka kamasaka nah baru nanti bisa langsung masuk ke jana 4 dari UPK karena kekuatan jana 1, 2, 3 dari Meta Karuna Mudita jadi UPK jana ini penting sekali punya Yoniso Manasikara yang kuat agar jananya juga stabil pemahaman tentang kamanya harus kuat nah karena nanti di UPK jana juga jana 4 itu sudah tidak ada lagi witaka wicara nah sebetulnya perenungan itu waktu kita merenung itu penting sekali punya witaka wicara kamasaka 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 begitu ya nah tapi waktu masuk ke jana gak bisa terus-terus begitu kamasaka kamasaka nanti keluar terus jadi karena butuh witaka wicara nah oleh sebab itu butuh kekuatan kebijaksanaan yang meskipun melihat makhluk tanpa merenungkan pun sudah langsung paham ya tentang kamasya itu nah jadi nanti meskipun mengambil objek tetap ada unsur UPK pemahaman itu tetap ada selalu ikut tidak perlu berulang kali mengucapkan dalam batin mengingatkan diri begitu nah setelah jadi setelah dari jana 1, 2, 3 dari meta karunamudita UPK urutannya gimana ia merenungkan bahaya dari meta karunamudita bahayanya apa yang nomor satu karena berasosiasi dengan perhatian yang melekat pada makhluk kalau meta karunamudita sangat penting objeknya bukan berarti UPK tidak penting objeknya penting juga butuh objek tapi objeknya itu bisa apa saja dia tidak spesifik kalau meta berarti objeknya adalah keinginan tulus agar orang bahagia jadi makhluk hidup terus kalau karuna makhluk yang menderita mudita makhluk yang berbahagia atau sukses nah tapi kalau UPK makhluk apapun makhluk seperti apapun kita bisa ambil makhluk yang menderita juga bisa makhluk yang sedang senang juga bisa oke nah oleh sebab itu dia tidak melekat pada makhluk tertentu sedangkan meta karuna mudita agak ya harus punya objek yang spesifik nah yang kedua pati pati ghanu naya sami pacarita sami pacarita karena dekat dengan rasa suka dan tidak suka misalnya meta muncul rasa bahagia misalnya karuna juga ya semuanya muncul rasa bahagia tapi bisa muncul rasa tidak suka juga pada saat ada musuh dalam selimun jadi agak dekat karuna mudita meta itu karena ada harapan di situ sedangkan kalau upek tidak ada harapan makhluk ini mau jadi apa yaitu sebetulnya karena dia sendiri terdatang kalau meta karuna mudita ada harapan di situ agar makhluk ini seperti ini karuna juga agar makhluk bebas dari penderitaan jadi karena ada harapan biasanya muncul suka dan tidak suka buddha juga bilang apa lobha adalah sumber penderitaan penyebab penderitaan nah yang ketiga karena berasosiasi dengan rasa senang yang kasar sedangkan upek lebih damai nah ini sama waktu seperti berlatih dari jana satu mau naik ke jana dua mau naik ke jana tiga mau naik ke jana empat setiap kali mau naik ke jana yang lebih tinggi juga harus merandungkan bahaya-bahayanya ya dari jana-jana yang lebih rendah karena biasanya jana yang lebih rendah kebahagiannya itu lebih kasar daripada jana yang lebih tinggi jadi misalnya piti kebahagiaan piti lebih kasar daripada kebahagiaan suka terus kebahagiaan suka kalau dibandingkan upek lebih kasar nah oleh sebab itu karena berasosiasi dengan rasa senang yang kasar sedangkan upek lebih damai kita tahu bahwa metta karuna mudita hanya bisa sampai jana tiga oleh sebab itu mereka akan selalu berasosiasi sama iti suka sedangkan jana empat dari upek jana hanya upek saja nah setelah melihat bahayanya baru kita mau melepas ya enggak segala sesuatu kalau kita mau lepas ya kemelekatan terhadap apapun kita harus bisa melihat cacat bisa melihat bahayanya terus kita harus melihat apa manfaat dari melepasnya apapun itu ya misalnya kalau kita ada kecanduan alkohol misalnya atau ngerokok ya kalau kita mau lepas kita harus tahu bahayanya minum apa bahayanya alkohol apa semakin menyeluruh pemahaman kita tentang cacatnya alkohol maka semakin kita mudah melepas terus apalagi kalau kita tahu manfaatnya hidup bebas dari alkohol tahu manfaatnya tidak kecanduan kecanduan apapun kalau kita bisa lihat dua hal itu waktu kita melepas juga bisa semakin mudah jadi itulah sebabnya setiap kali kadang-kadang ada meditator yang melekat ke jana yang dibawa kita tahu bahwa masuk jana itu kebahagiannya lebih bahagia daripada kebahagiaan duniawi lebih damai nah oleh sebab itu kadang orang melekat sama jana supaya dia bisa masuk ke jana yang lebih dalam lebih tinggi dia kan belum merasakan jana yang lebih tinggi jadi setidaknya dia harus merenung cacat dari jana yang dia lekati itu nah tapi kalau tidak ada kemelekatan nah lebih baik loh lebih mudah nah jadi kalau sudah merenungkan seperti itu kita harus ambil disarankan oleh wisudimaga ambil dulu objek yang netral selain tadinya awalnya ke diri sendiri kita bisa ngambil objek yang netral atau ke diri sendirinya belakangan juga bisa kalau wisudimaga menganjurkan pertama ambil dulu objek yang netral nah kenapa karena biasanya kalau ke diri sendiri apa selalu maunya yang baik-baik ya maunya diri sendiri sehat mana mau ya sakit terus mana mau menderita maunya sukses ya nah jadi makanya di wisudimaga dijelaskan bahwa jangan ke diri sendiri itu nanti ya pertama-tama kita harus kembangin dulu pemahaman ya tentang kamasaka ini nah yang paling mudah adalah objek yang netral jadi nomor satu ya urutannya adalah pertama macatapugala jadi individu yang netral yang mungkin tidak kita kenal ya misalnya orang di jalan dan lain sebagainya nah setelah berhasil dari orang yang netral oh orang ini adalah memilik kamannya sendiri ya baik atau buruk itulah yang akan dia raih ya apa yang dia dapatkan nah karena kita gak ada kemelangkatan tertentu biasanya mudah ya merenungkan itu nah yang kedua orang yang kita suka yang kita hormati ya belum keluarga ya orang yang kita hormati dulu ya kita suka dulu biasanya yang kualitas batinnya kita hargai ya kita bisa lihat ada kualitas ya nah biasanya objek seperti ini nah tentu ya jangan sama jangan lawan jenis dulu ya pertama-tama selalu peraturannya adalah sesama jenis nah itu lebih mudah nah kemudian setelah orang yang kita hormati ini ya kalau kita bisa renungkan bahwa apapun yang terjadi sama dia ya baik dia menderita atau bahagia itu adalah hasil dari kamannya sendiri nah kalau dari orang yang seperti ini kita bisa berhasil merenungkan masuk sampai jana 4 yang tadi juga majatapugala sampai jana 4 ya pertama tentu awalnya kan majatapugala oke sari ya banti ulang lagi untuk makhluk yang netral misalnya orang yang kita lihat di jalan ketemu ya gak kenal siapa tapi pertama kita renungkan meta dulu nah karena jana meta jana kita ya sudah mencapai yang namanya si masa beda ya mendobrak batasan ya jadi cinta kasih kita udah universal nah biasanya udah muda ya pertama semoga orang ini bebas dari bahaya oke jana 1 jana 2 jana 3 terus kita renungkan semoga orang ini bebas dari penderitaan 1 1 2 3 semoga kebahagiaan apapun yang sudah dicapai tidak hilang 1 2 3 nah baru setelahnya ya kita renungkan dia adalah pemilik dari kamarnya sendiri nah jadi biasanya kalau objek netral seperti ini relatif mudah nah yang kedua baru objek yang kita hormati semoga orang baik ini bebas dari bahaya nah 1 2 3 sama caranya ya nah tentunya agak lebih sulit ya karena tentunya kalau orang yang kita hormati kita tidak mau menderita ya terus waktu merenungkan tentang kama juga ya kadang-kadang muncul penolakan nah tapi karena kekuatan konsentrasinya udah baik ya dengan pemahaman yang kuat bisa masuk ke cana UPK ya nah yang berikutnya baru objek yang sangat kita cintai ya seperti keluarga seperti kakak kita ya kalau cewek berarti kakak perempuannya atau mamanya atau nenek dan lain sebagainya terus yang keempat ya berikutnya tentu lebih sulit lagi yaitu musuh ya kemusuh juga kita kita mau kamasaka ya nah baru ternyata ya diri sendiri itu lebih sulit daripada ke musuh ya kenapa kalau di meta kita harus mulai dari diri sendiri tapi kalau UPK diri sendiri itu yang terakhir karena kemelengkatan kita terhadap diri sendiri biasanya yang paling kuat ya paling mencintai diri sendiri nah jadi untuk UPK kendiri sendiri tidaklah mudah ya nah yang keenam sima sambeda ya sambeda nah baru setelah itu kalau kita sudah bisa ke semua makhluk yang di lima di atas baru kita mencapai namanya mendobrak batasan jadi kita melihat semua makhluk mau musuh mau orang yang kita cintai semuanya dengan batin yang UPK bisa ya nah jadi kita tidak membedakan diri sendiri dengan musuh kita seperti juga seperti waktu kita mencapai meta sima sambeda ya nah jana empat loh ya kita setiap masuk jana selalu akan masuk jananya jana empat nah baru nanti kita kembangkan sama seperti di meta karuna mudita ya sabesata semoga semua makhluk ya nah lima yang tidak spesifik kemudian tujuh yang spesifik ya nah caranya sama jadi dengan cahaya kebijaksanaan ya misalnya bagi mereka yang sudah punya konsentrasi disebar ya dari ruang yang kecil semoga semua makhluk disini ya di ruangan ini bukan semoga ya sorry lupa terus ya makhluk yang di ruangan ini ya adalah pemilik dari kama mereka sendiri nah tentunya harus mulai dari jana dulu ya jana meta jana dulu meta karuna mudita ya jadi pertama disebar ya setelah makhluk-makhluknya kelihatan mau cowok mau cewek gak apa-apa ya secara global aja jadi sebagai makhluk saja nah kembangin dulu semoga mereka bebas dari bahaya jana satu dua tiga semoga mereka bebas dari penderitaan satu dua tiga semoga mereka tidak kelelenggan kebahagiaan yang telah mereka peroleh satu dua tiga terus baru mereka adalah pemilik dari kamar mereka sendiri empat nah begitu ya nah biasanya sih ya kalau di paaf itu setiap jana minimal dipertahankan dengan kualitas yang baik selama dua jam tentunya kalau lebih lama lebih baik konsentrasinya akan semakin stabil nah begitu juga untuk pertama kali ngembangin upek hajana juga diharapkan kembangkan pertahankan sampai dua jam konsentrasi jananya ya nah begitu juga setelah berhasil dalam satu ruangan nanti diperluas satu kompleks ya satu wihara nah kemudian luasin lagi ya satu RT kemudian satu desa ya dan lain sebagainya nah setelah berhasil ya semua lima tidak spesifik tujuh spesifik baru ke arah ya sepuluh arah sama aja caranya ya setelah melihat makhluknya baru kembangkan meta 123 karuna mudita baru nanti UPK di setiap arah ya nah karena ya perhitungannya seperti ini dia juga sama seperti karuna dan mudita jadi total ada 132 UPK jana ya dilihat ya gambar itu kasau itu atap ya di atap bukan di lantai di atap biasanya bentangan-bentangan yang untuk menahan atap itu ya nah itu kasau kasau di udara ya jadi kasau mana bisa taruh di udara ya dia harus menopang pada apa tiang ya dan lain sebagainya jadi dia bergantung pada dinding ya jadi dia harus ada tempat dia bersandar ya bergantung jadi maka UPK ini harus bergantung sama meta karuna mudita ya harus dikembangkan sampai jana tiga dulu baru bisa mencapai UPK jana itu maksudnya ya nah ada sedikit ya ada perbedaan meditasi UPK dan UPK parami nah kita tahu bahwa di antara 10 parami parami yang ke 10 namanya UPK parami ya nah ini agak sedikit berbeda ya jadi meditasi UPK bisa gak dikembangkan untuk mengumpulkan UPK parami bisa tentu bisa ya nah tapi objeknya kan sangat spesifik ya objeknya adalah makhluk hidup sedangkan UPK parami objeknya bisa makhluk hidup bisa juga kama ya kama itu maksudnya perbuatan ya perbuatan makhluk hidup jadi waktu Buddha ya melihat orang-orang yang menderita di zaman dulu ya misalnya Supabudha Supabudha kan dia juga penyakitan ya dia punya apa namanya kurap ya kurap jadi waktu melihat begitu apakah Buddha gak punya karuna punya ya tapi karena kamannya sendiri dia jadi seperti itu dan kekuatan kamannya juga belum habis ya jadi dia harus tanggung penyakit itu sampai dia meninggal Buddha Buddha juga tahu tentu Buddha tidak bisa berbuat apa-apa kalau memang kamannya masih kuat sekali jadi apakah Buddha tidak punya karuna Buddha punya karuna ya tapi Buddha juga ngembangin UPK melihat bahwa oh ini karena kekuatan kamannya juga seperti Bante Mahamogalana ya waktu meninggal juga menderita UPK terus juga kadang Buddha lihat ada makhluk yang bisa ditolong ada makhluk yang tidak bisa ditolong tapi apakah berarti kalau Buddha tidak mau menolong atau tidak tidak menolong makhluk tersebut apakah Buddha tidak punya karuna oh bukan ya karena yang yang Buddha lihat adalah perbuatan mereka ya masing-masing karena perbuatannya karena kamannya ya jadi kualitas batinnya juga belum matang ya Buddha juga tahu bahwa belum bisa ditolong ya atau kalaupun ditolong hanya terbatas ya sebatas itu saja ya kadang UPK Haparami ya itu dikembangkan ya objeknya bisa makhluk hidup bisa juga perbuatan dari makhluk hidup tersebut ya kayak kalau bante calon ya calon bante mahamogalana ya di satu kehidupan jadi seorang pertapa ya murid bodhisatta bodhisatta tinggal di himalaya ditemani oleh banyak muridnya tapi calon bante mahamogalana mau mengembangkan UPK Haparami jadi meninggalkan komunitas pergi ke kota ya nah karena untuk mengembangkan UPK Haparami ya gak bisa nyaman-nyaman saja tinggal harus ketemu kondisi yang tepat ya kadang dipuji kadang dicela ya tapi batin harus senantiasa seimbang ya tidak boleh labil ya harus selalu stabil nah jadi waktu itu bante calon bante mahamogalana tinggal di taman istana ya terus singkat cerita orang meludahi dia karena pertama kali melihat sorry pertama kali melihat pertapa compang-camping tersebut ya ada beberapa orang punya pandangan salah ya bahwa kalau ketemu di jalan melihat barang yang tidak baik misalnya ya jalan pagi-pagi eh ketemu kotoran di atas jalan melihat itu pun langsung berpikir bahwa oh hari ini pasti ada yang tidak baik ya rejeki tidak datanglah ya siallah dan lain sebagainya ada masih masih ada ya bahkan zaman sekarang juga ada beberapa orang masih begitu ya dengar suara tokek ah ini rejeki ya nanti gak boleh ngapa-ngapain ya kalau ngapa-ngapain nanti pamali mereka bilang gitu ya jadi masih ada atau mereka bilang bukan pamali tapi bahkan orang Chinese juga masih ada ya bante dengar kalau Imlek ya hari Imlek atau malam Imlek itu gak boleh nyapu katanya ya nah itu juga ya kadang ada yang bahkan bilang gak boleh gunting kuku malam hari dan lain sebagainya nah yang seperti itu jadi di jaman dulu juga ya jadi waktu itu ada pelacur awalnya bukan pelacur ya awalnya orang kaya jadi orang kaya itu dia sebetulnya mau mengajukan tender ya proyek ke raja jadi dia datang ke kerajaan eh tapi dia juga takut bahwa raja tidak setujui ya proyek dia itu proyeknya jadi dia pikir gimana ya caranya nah terus waktu di jalan dia ketemu pertapa ini dia bilang aduh ini amanggala awamanggala ya dia pikir ini rejeki saya pasti hilang melihat objek yang tidak baik karena waktu itu calon bante mahamoglana dia compang-camping ya karena dia mengembangkan OPK Parami saking OPK-nya dia gak peduli penampakannya kayak apa ya nah jadi waktu orang kaya itu supaya buang sial kan mereka punya pandangan begitu ya gak seharusnya seperti itu sebetulnya dia ngeludah ngeludah ke pertapa tersebut nah habis itu oke udah buang sial dia bilang gitu ya terus datang ke raja eh beneran pula proyeknya diterima ya kebetulan proyeknya diterima raja nah akhirnya satu hari pelacur juga ya pelacur ada waktu itu dihina ya dihina sama menteri atau apa gitu ya dia kayak mau dihukum gitu nah jadi dia juga dapet saran dari orang kaya ini kalau kamu mau buang sial gak gitu ya supaya kamu gak jadi dihukum ya nah bagaimana nah terus di sana tuh ya ada pertapa kamu ludahin nah nanti kamu rejeki datang hukuman kamu dicabut gitu udah pelacur itu juga meludah gitu ya eh beneran pula dia juga dimaafkan dari hukumannya ya untung eh berikutnya juga raja dia ada satu daerah jajahannya ya mulai berontak mulai masalah jadi dia kirim jenderalnya ya pangeran-pangeran untuk menarik kembali menguasai kembali daerah itu ya supaya damai tenang lagi masuk ke daerah jajahannya tapi juga agak mengkhawatirkan kenapa karena pemberontakannya agak bengis ya agak kuat nah jadi karena khawatir gitu ya takutnya perang ini kalah atau menang gitu ya nah terus si pelacur ya terus kemudian si orang kaya tersebut ya dua-duanya mengajukan ya menyarankan untuk supaya kita dapat apa supaya menang ya supaya ada berkah gitu ya kita rame-rame meludahin ke pertapa tersebut banyak orang datang ke pertapa tersebut meludah 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 semuanya nah itu Bante Mogalana diem aja diludah juga diem aja dia dia sabar 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 makam ya terus kanti kanti begitu nah habis itu ya yang tidak sabar siapa Dewa ya Dewa gak sabar Dewa marah kalau orang baik diperlakukan seperti itu nah singkat cerita satu kota itu sama seluruh kerajaan ya karena semua meludahi pertapa tersebut ya semuanya mati gara-gara Dewa kasih bencana nah balik lagi ya disini UPK yang dikembangkan oleh Bante Mogalana apa bukan makhluknya ya tapi perbuatan mereka perbuatan mereka ke Bante ke pertapa tersebut dia dia anggap oh ini hanyalah perbuatannya mereka akan memiliki kamarnya masing-masing ya saya juga sedang apa kamarnya berbuah ya kamar buruk berbuah jadi merenungkan kamar sendiri juga merenungkan kamar orang lain dengan demikian dia mengembangkan UPK Parami tapi objeknya bukan makhluk hidup ya jadi perbuatan juga bisa dikembangkan ya objeknya adalah perbuatan makhluk nah ini ini bukan objek dari UPK Jana tapi objek dari UPK Parami jadi kalau Anda mau ngembangin UPK Parami objeknya gak harus makhluk hidup di kehidupan sehari-hari juga Anda bisa UPK ya pada saat Anda misalnya dihina dicelakai orang dirugikan orang ya waktu itu Anda bisa oh perbuatannya ini ini adalah perbuatan dia dia akan punya kamannya masing-masing saya juga sedang mendapatkan buah dari perbuatan saya sendiri gitu ya nah dengan demikian objek dari UPK Parami bisa keduanya ya nah mengapa disebut Brahma Wihara ya empat hal ini jadi UPK sudah selesai nah kita mau simpulkan sedikit ya mengapa disebut empat Brahma Wihara ya kalau kita terjemahkan Brahma Brahma adalah makhluk ya makhluk Brahma ini bukan kasta ya bukan kasta di India tapi mengacu ke makhluk Brahma ya kemudian Wihara itu adalah kita biasa terjemahin sebagai kediaman jadi kediaman Brahma ya tapi bahasa Indonesia kita suka terjemahkan sebagai kediaman luhu sebetulnya ya ini kediaman Brahma nah baru kenapa disebut sebagai kediaman Brahma ya karena Brahma ini kalau kita lihat di 31 alam ya alam mereka itu yang paling atas ya jadi diantara makhluk hidup mereka itu eksistensi yang terbaik bisa dibilang gitu ya makanya diwisudimaga jelaskan karena set ha ya set ha itu terbaik tertinggi gitu ya dan Brahma makhluk Brahma juga mereka agak jauh lebih sedikit ya kemelengkatannya terhadap misalnya kalau dibandingkan sama manusia ya karena di alam manusia di alam dewa ya masih banyak objek indera ya kemudian kenyataannya makhluk-makhluk tersebut ya punya enam indera karena ingin menikmati kesenangan indera ya makanya mereka punya enam indera dan terlahir di alam tersebut ya ada yang memang dengan sengaja mengumpulkan kebajikan untuk punya indera-indera yang baik ya punya fisik yang sempurna agar bisa menikmati lagi dari satu kehidupan kehidupan yang lebih tinggi dan lain sebagainya gak pernah puas ya tapi kalau Brahma dia hanya punya tiga indera saja ya nah karena lebih sedikit maka nafsunya yang muncul dari indera pun lebih sedikit ya kemelekatannya terhadap objek indera pun juga sangat jauh berkurang nah juga sebagai Brahma dijelaskan di dalam Al-Bidama bahwa mereka tidak bisa muncul dosa ya ya alangkah bahagianya ya gak bisa marah gak bisa iri ya gak bisa pelit jadi itu juga disebut sebagai terbaik ya nah juga Nidosa dosa disini noda ya bukan dosa dalam bahasa Indonesia ya Nidosa itu artinya tanpa noda nah Brahma itu ya seperti tanpa noda sebetulnya masih ada noda ya noda batimnya masih ada nah tapi kalau secara fisik pun ya dia gak ada kelamin ya kayaknya lebih bersih daripada makhluk duniawi misalnya alam indera jadi mereka juga tidak perlu makan ya tidak seperti manusia dan dewa masih harus makan jadi Brahma tidak perlu ke toilet tidak perlu mandi jadinya tanpa noda fisiknya juga tanpa noda batinnya juga jauh lebih bersih dari makhluk-makhluk di alam indera nah oleh sebab itu kediaman ini seperti kediaman Brahma seperti bagaimana Brahma itu tinggal selain mereka itu adalah tingkat eksistensi yang terbaik tertinggi mereka juga secara fisik dan batin tanpa noda ya itu sebabnya Meta Karunamudita UPK ini ya kalau dikembangkan juga ya ini adalah sikap yang terbaik dijelaskannya yang bisa dikembangkan terhadap sesama makhluk adalah kualitas yang terbaik yang bisa dikembangkan di dalam kehidupan duniawi jadi ini bukan perihal adi duniawi tapi yang duniawi nah karena sikap ini adalah sikap yang terbaik kualitas batin ini adalah kualitas batin yang baik yang tinggi makanya Meta Karunamudita UPK juga disebut sebagai seperti Brahma wihara nah juga tanpa noda karena tidak tercelak kita mau kembangin Meta kalau memang Metanya murni tidak tercelak siapapun tidak bisa salahkan kita kita tidak menugikan makhluk kita juga mengembangkan itu dapat manfaatnya untuk makhluk itu sendiri jadi tidak ada noda tanpa noda kualitas batin tersebut tanpa noda karena dua hal inilah mereka juga disebut sebagai kediaman Brahma seperti Brahma nah sebelas manfaat Meta juga bisa didapatkan pada saat kita ngembangin Karunamudita UPK sama saja katanya kalau kita ngembangin salah satu dari empat Brahma wihara ini atau semuanya kita bisa mendapatkan manfaat dari seperti yang sebelas manfaat Meta jadi karena ini sudah dijelaskan banti tidak dijelaskan lagi ya kita skip nah perumpamaannya tapi waktu sudah berakhir kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sadu 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 kalian kalian kita kita masuk ke sesi tanya jawab silakan kalian yang ingin bertanya langsung via zoom melalui kolom chat kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas dan relevan dengan praktik meditasi wandami bante mohon izin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya pertanyaan dari bapak peter huang wandami bante kalau saya tidak salah ingat yang mulia pak saya dah pernah diberikan gelar agam maha kamatana cari dan agam maha pandita kualifikasi apa yang dimiliki sampai pemerintah bisa memberikan gelar itu anumodami bante setau handi pak saya punya tiga gelar yang diberikan oleh pemerintah yang pertama siripawarat hamacaria nah itu karena beliau mengikuti ujian negara tapi bukan hamacaria yang biasa ini agak kualitasnya lebih tinggi jadi kitab yang di ujiankan sebagai bahan ujiannya itu lebih banyak daripada sekedar hamacaria nah itu juga ada tahap-tahapnya siripawarat palipar bu dan lain sebagainya nah yang kedua beliau dapatkan itu kamadhanacaria agak kamadhanacaria kalau gak salah ini kamadhanacaria artinya adalah mudahnya kita bilang guru meditasi agak itu adalah puncak atau tinggi biasanya ini adalah seperti apa ya penghormatan pengakuan pengakuan yang tinggi terhadap kualitas Pauk Seedong nah ini bisa diberikan setahu Banti Banti kurang paham juga prosedurnya seperti apa tapi seorang kandidat itu seperti harus memenuhi beberapa syarat jadi ada yang diberikan karena memang sebuah tanda penghormatan ya gelar tersebut memang apa di namanya convert convert itu di anugerahi di anugerahi jadi kadang memang dari pemerintahnya langsung menganugerahkan gelar tersebut ke kandidat nah biasanya karena sumbang sihnya atau ya Banti kurang tahu ada banyak yang bilang ada ada alasan-alasan tertentu tapi ya kita anggap aja sebagai sebuah sumbang sih melihat bahwa sumbang sihnya itu besar ke buddha sasana nah tapi ada juga yang diberikan setelah mengajukan diri jadi misalnya anda mau punya gelar apa dokter misalnya honoris kausa misalnya nah itu anda misalnya menunjukkan atau mengirimkan hasil desertasi misalnya hasil tesis anda hasil penelitian anda nah nanti dilihat peran anda di bidang pendidikan sudah berapa puluh tahun mengajar terus hasil penemuan-penemuan anda dan lain sebagainya nah nanti anda dapatlah gelar dan lain sebagainya nah jadi ada yang mengajukan diri baru dapat gelar ada yang enggak diam aja terus melakukan apa yang apa yang apa tugas dan tanggung jawabnya eh tiba-tiba dapat gelar gitu ya dianugerahi oleh pemerintah nah itu juga ada nah kalau untuk Pak Oksaido Bante kurang paham biasanya ada 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 linknya ya Bante kurang tahu Bante dengar saja enggak tahu juga ya katanya ada linknya jadi dapat gelar tersebut nah kemudian kalau untuk agama hakamadhanacarya ini nah ini berarti lebih tinggi lagi dari penghargaan yang pertama ya nah yang mana cuma agak hakamadhanacarya nah biasanya syaratnya jadi lebih banyak lagi misalnya sudah mengajar meditasi terus-terusan terus-menerus gitu ya selama 20 tahun 30 tahun gitu nah terus juga harus minimal berapa wasa nah ada juga seperti itu ya juga misalnya punya persyaratan-persyaratan yang lain seperti misalnya sudah menerbitkan buku yang tentang meditasi jadi penjelasannya seperti apa gitu ya nah biasanya ini juga berhubungan sama maknum opusnya Pak Oksedo yaitu Nibbanagami Nipatipada ya jadi memang Sedo menyusun ya tipi taka itu hanya dari segi prakteknya saja ya meditasinya saja jadi Pak Oksedo Nibbanagami Nipatipada itu bantilihat tubuh karangannya itu sebetulnya mahasatipadhana suta ya tapi Sedo menjelaskan dengan detil dengan menambahkan banyak referensi dari berbagai suta adha kata tika ya penjelasannya ya semua referensi ditulis di dalamnya jadi ini seperti sebuah karya desertasi seperti karya penelitian agak bergemai jadi karya penelitian yang komplit seperti itu ya nah ini dihargai sekali oleh pemerintah Myanmar akhirnya memberikan gelar beserta dengan kualitas-kualitas yang lainnya nah akhirnya dilihat bahwa Pak Oksedo pantas ya untuk dianagrahi agama-agama dhanacarya nah kalau agama pandita banti kurang tahu ya kayaknya belum ya agama pandita itu karena setahu banti gaung ya jadi agama pandita itu setahu banti tidak hanya ya kuasanya di atas 40 atau 60 begitu ya jadi memang biasanya yang penerima gelar agama pandita ini wahasanya udah tinggi sekali ya udah senior sekali secara kebikuan ya nah sepanjang kebikuannya pun sumbang sihnya dalam bidang pariati khususnya ya untuk yang agama pandita ini dalam bidang pariati dan juga sering memberikan cerama di publik ya berapa sering berapa lama nah itu juga sampai bertahun-tahun puluhan tahun begitu juga sumbang sihnya jadi dua faktor kayaknya lebih ke pariati dan menjelaskan dhamma di luar ya gak hanya di wiharanya saja tapi bukan perihal meditasi agama pandita itu ya jadi kalau gak salah sedo belum ada ya agama pandita nah jadi itu pemahaman bante tidak begitu jelas tentang gelar-gelar ini ya saduk 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 selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tuni Wandami Bante bila suatu negara melegalkan judi bisa nikah lebih dari satu istri bisa main bitcoin dan saham apa kita sebagai umat buddhis melakukannya termasuk perbuatan buruk karena di buku-buku dhamma ada pernyataan jika negara tidak melarang seperti kasus yang di atas tidak melakukan perbuatan buruk apakah pernyataan ini benar Anumodami Bante jadi kita harus tahu ada kebenaran konvensional ada kebenaran hakiki kebenaran hakiki tidak semua kebenaran hakiki eh sorry kebalik ya tidak semua kebenaran konvensional benar secara hakiki tapi semua kebenaran hakiki sebetulnya benar secara konvensional nah maksudnya apa kebajikan sama ketidak bajikan itu sudah jelas di dalam kebenaran hakiki ya kalau kita merugikan makhluk lain sudah jelas ya pasti itu adalah ketidakbajikan terus kalau kita tidak merugikan makhluk lain tapi merugikan diri sendiri itu juga termasuk ketidakbajikan ya misalnya kita minum ya minum alkohol kita tidak merugikan orang lain tapi kita merusak batin diri sendiri kita mengikuti kotoran batin ya karena mengikuti kotoran batin itu adalah membuat diri sendiri rugi ya merusak diri sendiri nah jadi itu adalah ketidakbajikan ya intinya apa kalau mengikuti kotoran batin atau kalau bertindak berpikir dan berucap sesuai kotoran batin maka itu adalah ketidakbajikan nah kebalikannya kalau kita menghindari mengikuti kotoran batin ya maka itu adalah kebajikan nah itu adalah kebenaran hakiki tapi kalau kebenaran konvensional ya seperti ini kadang-kadang ya di satu negara melegalkan judi bukan berarti secara hakiki itu kebajikan ya maksudnya secara konvensional itu artinya apa kita sepakat mayoritas sepakat bahwa ya itu gak apa-apa itu bukan sesuatu yang kriminal itu juga bukan perbuatan jahat ya nah misalnya bisa nikah lebih dari satu istri jadi karena sepakat itu boleh dilakukan lalu bukan berarti itu adalah kebajikan dilakukan berdasarkan kotoran batin maka itu ketidakbajikan nah mudahnya begitu aja ya nah terus jadi karena di buku dhamma ada penyataan jika negara tidak melarang maka tidak melakukan perbuatan buruk nah itu jadi sudah terjawab ya bukan karena negara melarang atau tidak melarang seseorang itu melakukan perbuatan buruk dan perbuatan baik tapi berdasarkan kekotoran batin kotoran batin ya nah mungkin yang Anda maksudkan adalah diwinaya diwinaya ada bilang seperti ini bahwa hiku juga perlu mengikuti peraturan negara atau mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan setempat misalnya kepala desa membuat peraturan bahwa kita harus nunjukin KTP misalnya atau semua orang harus melaporkan diri waktu tamu datang harus lapor dan lain sebagainya nah itu kita ikut harus ikut jadi karena meskipun belum atau meskipun tidak termasuk peraturan biku salah satu dari patimoka dan peraturan lainnya tapi karena masih sejalan dengan drama bukan berlawanan dengan drama maka itu tidak apa-apa diikuti nah misalnya ada di beberapa tempat itu kalau mau masuk harus pakai sepatu nah sedangkan biku tidak boleh pakai sepatu gimana ya jangan masuk itu saja lebih baik nah terus kalau masuk harus pakai sendal tapi biku kalau keluar bihara buddha jelaskan tidak pakai sendal kecuali sakit nah tapi kalau di tempat itu bilang harus pakai sendal baru boleh masuk nah kita ada kepentingan apa masuk kalau itu penting ada sesuatu yang memang harus dilakukan masuk karena mereka mengizinkan pakai sendal ya kita keluarin sendal kita pakai waktu masuk enggak apa-apa karena buddha juga izinkan pakai sendal sebetulnya ya nah tapi kalau pakai sepatu enggak boleh pakai sendal itu masih boleh kalau orang lain izinkan ya mereka bilang harus pakai sendal ya kita pakai sendal aja enggak apa-apa ya misalnya ke enggak tahu ya mungkin ada kalau Bante dengar dulu ya Bante Rewata ke Lakhia ya disana ada apa ya diajak ke tempat tertentu gitu ya nah disana itu harus pakai sendal harus pakai alas kaki jadi keluarkan sendal alas kaki ya nah jadi tapi katanya kalau tidak sesuai dhamma ya peraturan tersebut tidak sesuai dhamma kita enggak boleh ikut jangan ikuti nah itu makanya apa misalnya ya peraturan bahwa Biku harus masuk harus bawa duit nah jadi itu enggak sesuai dhamma nah kita enggak usah ikuti ya kita enggak usah masuk nah itu di dalam winaya seperti itu jadi bukan ya kalau melawan dhamma ya itu kita enggak boleh ikuti ya terus apa kita sebagai umat buddhist melakukannya termasuk perbuatan buruk nah main bitcoin Bante enggak ngerti ya terus main saham juga kurang ngerti ya nah itulah manfaat Bante itu ngajarin ya Biku-Biku itu mengajarkan umat karena Biku-Biku itu enggak up to date ya enggak ngikutin perkembangan zaman kalian lebih tahu tahu lebih detil ya jadi yang Biku ajarkan hanyalah garis-garisnya saja batasan-batasannya saja nah nanti kalian yang akan pertimbangkan waktu kalian bermata pencarian kan nah ini sesuai dhamma atau tidak sesuai dhamma gitu kan nah baru nanti kalian putuskan mau ikuti atau tidak ikuti ya jadi Buddha kan memang bilang ya judi memang bukan mata pencarian salah tapi Buddha menasehati bahwa judi main perempuan ya nah jadi kalau buat perempuan berarti main lelaki ya terus alkohol nah yang seperti itu Buddha bilang apa ini akan apa membuat kualitas hidup itu merosot nah jadi kalau Buddha sudah bilang seperti itu ya memang Buddha enggak bilang itu mata pencarian salah ya atau juga pelanggaran sila ya tapi kalau Buddha sudah bilang ini adalah potensi kemerosokan hidup ya enggak cuma satu kehidupan ya jadi itu berarti Buddha tidak setuju ya jadi kalau kita masih mau melakukan berarti Anda harus ambil konsekuensinya sendiri ya jadi bukan berarti negara legalkan atau tidak legalkan lalu kita harus terlibat dan tidak terlibat ya nah jadi sebagai Buddhis kalau itu memang perihal ngikutin kilesa ya atau karena kilesa kita melakukan itu maka itu perbuatan buruk ya bermata pencarian pun meskipun mata pencariannya benar ya tapi kalau ikutin potoran batin nah itu juga perbuatan buruk makanya dilema ya jadi umat awamnya enggak semakin menerti dhamma semakin sadar bahwa oh banyak sekali saya melakukan perbuatan buruk kalau saya yang ikutin potoran-potoran batin nah itu sebabnya juga Buddha ngajarkan apa Buddha puas Buddha puas ya berusaha mah berusaha ya tapi waktu mendapatkan hasilnya puas tapi berusaha namanya berusaha tetap harus kembangin terus kualitas batinnya ya dengan rajin tekun dengan menganalisa ya mempertimbangkan dari segi kebijaksanaan ya baik atau tidak baik pantas-tidak pantas tepat waktu atau tidak tepat waktu nah itu harus terus di asa ya nah itu akan bermanfaat untuk ngembangin parami nah jadi satu hal bisa baik dan tidak baik itu tergantung niat kita bagaimana ya kalau banyak kotoran batin mungkin anda akan semakin cepat kaya tapi konsekuensinya apa ya batin anda tidak tidak murni tidak tenang dan lain sebagainya ya jadi semasing-masing ada konsekuensinya anda pilihan anda yang mana prioritas hidup anda yang mana itu anda yang putuskan anda melakukan apa ya saduk 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 pernyataan berikutnya dari Bapak Dama Wandami Bante untuk menentukan arah apakah arah timur sama dengan bagian kanan tubuh kita atau bagian kiri begitu juga dengan arah selatan apakah bagian dada atau punggung Anumodami Bante ya sebetulnya kalau anda tidak begitu paham tentang arah ya bisa saja ya anggap saja sebelah kanan ini timur sebelah kiri itu barat tidak masalah yang penting total nanti 10 arah anda mau mulai dari mana juga tidak masalah yang di depan anda bagian dada ini ya itu utara misalnya terus yang di belakang itu bagian selatan bisa juga tidak apa-apa karena karena Bante perhatikan dulu waktu Bante sekolah di Nongco nah orang-orang sana juga tidak bilang kanan-kiri belok kanan belok kiri itu tidak bilang naik dari pintu sebelah kanan naik dari pintu sebelah kiri misalnya naik mobil gitu ya mereka tidak bilang bikin bingung Bante juga bingung masih karena yang mereka bilang apa naik dari sebelah timur sebelah timur di mana Bante juga tidak begitu paham ya arah ya harus lihat Matari dulu Matari di mana sekarang terus kamu muternya ke selatan muter ke selatan selatan di mana pula ya nah itu jadi mau tanya jalan malah makin ruat di sana nah tapi kebiasaan mereka begitu ya pakainya timur barat selatan utara gitu ya nah tapi biasanya timur itu maksudnya kanan terus barat itu maksudnya kiri nah seperti itu saduk 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 berikutnya dari Bapak Iwan Gianto Wandami Bante saya membaca riwayat agung para Buddha karya Minggun Sayadaw tapi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dijelaskan sama Sambuddha Buddha Manggala dalam memenuhi para minyak sebagai bodhisatta memberikan anaknya untuk dimakan yaka bagaimana menghubungkan para minyak ini dengan empat Brahma wihara anumodami bante iya jadi sekarang ini pertanyaan yang bagus ya juga ini perenungan yang mendalam khususnya bagi mereka yang mau mengumpulkan parami melakukan kebajikan ya juga waktu Anda mengembangkan kualitas-kualitas meditasi ya karena waktu Anda meditasi waktu Anda berusaha secara spiritual yang mengembangkan kualitas batin nah itu akan banyak ya Anda melihat kilesa-kilesa yang muncul ya terus nanti ada ketidaknyamanan harus berusaha menerima dan lain sebagainya sabar ya nah ini semuanya penting sekali untuk menjawab pertanyaan ini ya jadi bante juga diskusi ya sama teman bante perihal ini bagaimana jawabnya jadi bagus sekali poinnya ya bahwa kalau kita lihat satu kehidupan kita melekat seringkali kita melekat misalnya ya waktu anak kita mau tabis jadi bikuk atau jadi sele biasanya ya orang tua akan sedih ya dia tidak bisa melepas khususnya kalau yang bukan buddhis ya gak ngerti dhamma nah tapi meskipun buddhis pun kadang pikirnya apa karena ini baik karena ini baik tapi sebetulnya tidak rela nah kalau kita melihatnya satu kehidupan orang juga nanti banyak yang mencelah ya oh udah disekolahin ya udah dewasa nah nanti kalau kamu pergi orang tua siapa yang urus ya dan lain sebagainya jadi jangan selesaikan dulu tugas sebagai seorang anak dan lain sebagainya nah karena orang melihat satu kehidupan saja eh bukannya bante ini ya salah atau gak salah ya tapi ya wajar aja orang punya pandangan mah ya bahkan kadang orang punya pandangan salah pun ya wajar aja semuanya kan kama ya dia punya pandangan salah itu juga karena banyak hal banyak sebabnya semua cuma sebab akibat eh orang punya pandangan mah itu salah saja nah kalau kita punya pandangan hanya kita melihatnya satu kehidupan oh iya dia mamanya oh iya ini anaknya terus kalau kita lihat bodhisatta juga waktu mau melepas keduniawian kan dia kan pergi ya dari kerajaan kan meninggalkan anak yang baru lahir istri juga mungkin belum baik kesehatannya ya karena baru melahirkan juga istri masih muda ini anak yang pertama harapan dari kerajaan juga maunya dia jadi raja orang tua juga cinta ya jadi banyak orang juga bisa mencelah oh bodhisatta ini kok begini kok tega-teganya meninggalkan anak istri begitu nah itu karena orang melihatnya satu kehidupan saja seharusnya begini mereka pikir nah tapi kalau kita renungkan bahwa samsara ini sebetulnya begini terus kita punya orang tua kita punya anak kita punya keluarga ya bertahan berapa lama sih 100 tahun kita punya kita menjalin hubungan nah dengan itu juga apakah banyak kualitas batin yang berkembang banyak mana kemelekatan yang berkembang atau kualitas batin yang berkembang nah anda lebih tahu nah jadi sebetulnya kalau secara hakiki kebenaran hakiki yang mana yang lebih bermanfaat yang mana yang lebih memunculkan penderitaan meskipun rasanya manis nah manis di mata orang ya orang gak tahu di dalam itu jadi apa ya kebiasaan yang nanti jadi merongrong ya dalam samsara ini jadi satu kehidupan-kekehidupan yang lain seperti itu terus polanya ya lahir punya anak lahir besar menikah terus mati ya nimang cucu dulu ya nimang cucu dulu terus mati ya begitu lagi lahir lagi terus besar menikah nimang cucu mati begitu jadi kalau kita lihat begini apa yang belum pernah kita rasakan terus penderitaan apa yang belum pernah kita rasakan kebahagiaan apa yang belum pernah kita rasakan jadi dewa pernah di neraka juga pernah nah Buddha juga seringkali disuta kasih tahu bikku bahwa kamu lebih baik menelan bola besi panas membara ya ditelan lebih baik kamu menelan bola besi panas membara itu daripada kamu memakan makanan dana dari umat awam dengan sadha tapi kamu tidak punya sila kalau kita lihat dari satu kehidupan nah inilah cacatnya pemahaman satu kehidupan kita berpikir bahwa mana mungkinlah lebih baik menelan bola panas daripada makan jelas-jelas makanan ini enak tapi sudah bilang karena penderitaan nelan bola besi panas itu itu hanya satu kehidupan itu saja paling kamu mati paling banter kamu mati kalau tidak mati pun kamu paling tersiksa panas di dalam itu satu kehidupan itu saja tapi kalau kamu makan meskipun rasanya enak tapi kamu tidak punya sila orang juga sadha berdana itu ke kamu maka dengan ini karena ini makan yang enak ini kamu akan menderita lama di neraka di neraka karena kekuatan kamannya disiksa kayak apapun juga badannya hancur juga gak mati mati terus juga beribu-ribu tahun menderita seperti itu jadi karena Buddha ngomong seperti itu bukan mau nakitin tapi karena Buddha lihat sendiri di neraka banyak biku terus di langit banyak biku di langit itu biku ngapain jadi hantu terbang bukannya jadi dewa jadi hantu terbakar terbang terbang terbakar jubahnya terbakar jadi karena melihat Buddha ngomong bukannya karena nakut-nakutin bukan jadi kalau kita lihat satu kehidupan Buddha lihat banyak kehidupan untuk masa depan untuk masa depan yang gak tahu sampai kapan jadi kita lihatnya ini aja baik dan buruk bola api gak enak makanan enak tapi menurut Buddha bola api ini masih mendingan daripada kamu makan nasi ini begitu juga misalnya Buddha Manggala memberikan anaknya itu di satu sisi beliau juga menyempurnakan paraminya Buddha Gautama juga di kehidupannya yang terakhir sebagai Wesantara bodhisatta juga memberikan anaknya anak istrinya ke orang jahat nah diri sendiri mengumpulkan parami dana parami gak cuman dana parami sebetulnya semua parami waktu itu sudah mau matang karena kehidupan yang terakhir semuanya sudah matang nah anak-anaknya juga sebetulnya bukan makhluk biasa bisa terlahir sebagai anak bodhisatta juga mereka itu adalah calon Bantirahula calon Bikuni Upalawana yaitu siswi utama Buddha Bikuni utama Buddha kemudian Yasodhara calon Yasodhara istrinya jadi ini adalah orang-orang yang memang kehidupan itu juga ngumpulin parami itu semua akan jadi arahat tinggal satu kehidupan lagi jadi mereka pun juga bukan makhluk biasa mereka juga ngumpulin parami nah meskipun waktu itu Rahula nangis Upalawana juga nangis waktu diambil kalau kita baca ceritanya orang yang suka nangis kalau baca cerita mungkin juga nangis terseduh-seduh jadi kalau kita lihat kan kayaknya kok mereka juga enggak rela mereka juga sebetulnya menderita pada saat ngumpulin parami siapa sih yang ngumpulin parami enggak menderitain kalau senang-senang aja justru enggak bisa ngumpulin parami buktinya bodhisatta terlahir sebagai dewa malah beraditan oh enggak mau lama jadi dewa enggak bisa ngumpulin parami disini justru begitu jadi kalau ngumpulin kebajikan itu justru harus menderita menderita nah tapi karena pemahamannya ini untuk samsara bukan cuma untuk kehidupan itu saja kalau yang dipertimbangkan adalah kehidupan itu oh nanti saya dikritik orang ini anak istri juga dikasih ke orang yang jahat dan lain sebagainya tapi ya itu justru peluang si anak istrinya ngumpulin parami anak istri juga ngumpulin parami dia juga ngumpulin parami nah kalau mereka enggak mau menderita oke mereka senang hanya satu kehidupan itu saja kehidupan berikutnya karena parami tidak lengkap maka tidak bisa terbebas dari samsara akhirnya apa terjerat lagi di dalam samsara menderitanya lebih lama lagi nah mau yang mana menderita satu kali tapi happy atau happy sebentar nanti menderitanya panjang mau yang mana justru karena itulah bodhisatta jadi punya meta ke anak istrinya juga punya karuna punya mudita punya upekha nah itu bramawiharanya nah jadi kalau kita lihat satu kehidupan ya kadang karena pemahaman kita yang sempit kita sering bilang ini salah ini benar dan lain sebagainya tapi itu karena kebijaksanaan kita saja yang sempit tapi kalau kebijaksanaan seperti bodhisatta para buddha itu melihat samsara oleh sebab itu setelah melihat yang benar memang benar yang salah memang salah nah itu sebabnya kita sangat bergantung pada ajaran buddha untuk bahkan hanya membedakan yang mana yang baik yang mana yang tidak baik nah itu sangat bermanfaat pada saat kita ngumpulin kebajikan ya kalau kita mikirnya hanya untuk satu kehidupan kadang kita masih mau diskon-diskon ya enggak nah tapi kalau kita mau pikirnya ini untuk samsara nih bahkan ya menderita juga kita tidak sungkan kita rela menderita oh enggak apa-apa agak menderita itu enggak apa-apa karena manfaatnya untuk jangka panjang nah seperti itu alangkah bagusnya setiap kali kita melakukan pusala atau setiap kali kita melakukan pengendalian diri pengendalian indera meditasi kalau pertimbangannya adalah untuk samsara maka kita akan cenderung sabar ya bisa menerima dan kebijaksanannya juga mudah muncul ya Yoni Somanasikara sadu 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 pertanyaan selanjutnya dari Aris Tiawati Wajiramali Wandami Bante saya ada beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang sebelumnya pernah saya pelajari kronologisnya saya pernah mendapatkan pengarahan untuk lakukan dana bertahap dengan cara ada satu orang yang dipilih menjadi penyerah akhir misalkan kita akan lakukan dana sangga bersama-sama lalu di antara kita ini dipilih satu orang yang infonya memiliki dama lebih tinggi dengan cara melihat kualitas sila yang dijalankan dan pencapaian yang sudah didapatkan ini menurut saya karena sebetulnya saya juga nggak gitu paham maksud dama yang lebih tinggi itu apa lalu yang lain diminta untuk tidak mengarahkan semua barang-barang yang akan didanakan kepada sangga jadi hanya boleh mengarahkan barang-barang tersebut ke upasaka di depan kita jadi saat lakukan dana kita akan berbaris pertanyaannya apakah dalam tipi taka ada istilah dana bertahap seperti ini jika kita sudah siapkan barang untuk dana sangga tapi akhirnya kita danakan ke upasaka di depan kita apakah buah kamah dari niat untuk dana sangga itu ada ya apakah dalam tipi taka ada istilah dana bertahap seperti ini ya kayaknya bantunya belum pernah belum pernah baca belum pernah ketemu nah kalau dana bersama-sama ada beda ya dana bersama-sama tapi bukan di apa ya namanya estafet mungkin karena di medan juga begitu rata-rata umat baris dulu nanti kadang bahkan barang itu muter padahal barangnya cuma satu muter satu hall semua udah dari tangan ke tangan dari tangan ke tangan akhirnya diserahkan ke misalnya sele yang silahnya lebih tinggi kemudian baru akhirnya ke samanera dari samanera baru didanakan ke sangga nah ya kadang-kadang di acara upacara katina penyerahan jubah katina begitu juga nah setemahaman Bante ini tradisi sebuah tradisi yang Bante lihat terjadi di Malaysia di Singapura tapi mungkin ya asumsi Bante ini adalah pengaruh dari Sri Lanka dari Sri Lanka nah tapi niatnya itu sebetulnya baik dimana supaya semuanya itu ikut bermudita cita ya semua merasa bahwa ikut berpartisipasi dalam acara berdana tersebut nah jadi yang gak bawa dana pun juga ikut berpartisipasi dan dana itu juga seolah-olah dana bersama gitu didanakan ke sangga jadi bukan hanya satu orang saja tapi niatnya adalah berdana ke sangga bukanlah berdana ke orang yang disebelahnya setahu Bante bukan seperti itu esensinya nah juga akhirnya diserahkan ke orang yang silanya lebih tinggi sebetulnya itu susah digomong ya kalau sesama umat silanya lebih tinggi itu bagaimana ya kecuali ya ke saya le yang jelas silanya lebih banyak ya terus ke samanera lalu nanti diserahkan ke Bante atau Bante nanti misalnya didanakan ke Buddha taruh di altar gitu ya nah tapi itu sebetulnya lebih ke melakukan kebajikan secara bersama-sama aja agar masing semuanya punya bisa bermudita cita setahu Bante sih seperti itu ya maksudnya nah jadi yang kedua jika kita sudah siapkan barang untuk dana sangga tapi akhirnya kita danakan ke upasika upasaka di depan kita apakah buah kamar dari niat untuk dana sangga itu ada nah tergantung niatnya ya misalnya ya misalnya kita itu orangnya pendek nah tapi panggungnya tinggi ya nah terus kita minta tolong ada orang di depan kita tinggi ya nah tolong taruh di altar danain ke altar nah jadi kita cuma minta tolong aja ya niat kita dananya apa ke altar ke Buddha ya nah jadi tergantung niatnya jadi kalau kita hanya minta tolong saja ya ke orang itu gak apa-apa jadi misalnya kalau anda dana kewiara dana makan banyak anda mau dana banyak tapi waktu juga udah mepet ya kalau anda sendiri yang mau satu persatu danakan ya nah itu akan butuh waktu terus antrian juga akan jadi macet dan lain sebagainya nah untuk pertimbangan kebersamaan kan agar semuanya sesuai prosedur waktu juga bisa para sangga juga bisa makan dengan tenang ya gak perlu buru-buru nah jadi oh minta tolong dong danain juga gitu kan jadi minta tolong yang lain ikut danain tapi niat anda kan berdana ke bantenya bukan anda danakan ke orang itu ya orang itu juga berpikirnya hanya membantu anda untuk mendanakan ke banten nah itu gak apa-apa ya niatnya adalah tetap ke sangga kalau memang niatnya ke sangga ya berarti memang dananya adalah ke sangga kamanya juga kama dana ke sangga nah tapi kalau niat anda memang didanakan ke pupasaka yang di depan anda ya berarti itu anda berdana ke dia nah dia yang berdana ke sangga itu lain hal tapi anda bisa bermudita cita juga pada saat anda lihat oh dari dana saya itu jadi makanya dia bisa dana ke sangga nah anda juga bisa double apa bahagianya nah itu juga bisa ya tapi bukan anda yang dana ke sangga yang dana ke sangga adalah dia anda berdana kepada dia agak beda ya saya diinfokan saya akan tetap mendapatkan buah kama dari dana sangga karena di akhir kita ada lakukan pelimpahan kasa bersama-sama membagikan jasa kebajikan tersebut bersama-sama apakah ini benar menyambung pertanyaan ketiga jika memang bisa kita membagikan jasa kebajikan dari kebaikan yang kita lakukan apakah benar-benar bisa terbagi sama rata atau mendapat manfaat setara mana yang buah kama-nya lebih dasyat menyerahkan langsung atau menerima jasa kebajikan tersebut terima kasih Banteng saya akan tetap mendapatkan buah karena di akhir kita ada lakukan pelimpahan jasa nah oke jadi pelimpahan jasa pelimpahan jasa itu kan Banti sudah pernah jelaskan tapi di Beji nah oke Banti jelaskan pelimpahan jasa dalam pali disebut sebagai pati dana pati dana nah kalau apa umat buddhist di Indonesia taunya pati dana pati dana oh ada hari pati dana ya itu hari ulang bana ya terkenal malah hari ulang bananya sebetulnya hari ulang bana itu gak ada ya yang namanya ada pati dana dan juga gak perlu ada harinya ya pelimpahan jasa nah kenapa diterjemahkan sebagai pelimpahan jasa sebetulnya dari pali pati dana pati dana artinya adalah memberikan kembali memberikan kembali jadi pertama-tama dijelaskan bahwa pertama-tama itu harus melakukan kamabai dulu nah kamabai ini kita kasih lagi kita berikan lagi nah berikan ke siapa ke makhluk ke makhluk lain khususnya biasanya ini diarahkan ke makhluk-makhluk peta ya para datu pagiwi ya jenis peta itu nah jadi sebetulnya jasa kebajikan yang kita lakukan kita limpahkan lagi ya ke makhluk lain ya jadi makanya terjemahkan sebagai pelimpahan jasa kebajikan atau pelimpahan jasa jadi pertama-tama kita tahu bahwa kalau mau melimpahkan jasa kita harus melakukan kebajikan dulu nah baru bisa dilimpahkan nah kebajikan ini juga apa aja bisa ya dari berdana dari baca parita dari meditasi ya bisa nah jadi besar mau kecil juga bisa dilimpahkan ya nah tapi untuk para datu pagiwi dia harus agak ini ya apa kamannya harus cukup kuat ya baru dia betul-betul bisa mendapatkan manfaatnya jadi contohnya misal waktu itu ada ada cerita ya di TV Talk maka orang berdana ke satu biku terus habis itu melimpahkan ke saudaranya jasa kebajikan itu ya sudah meninggal tapi biku ini ternyata tidak punya sila nah hantu itu bilang apa oh dia ini makan makan jasa kebajikan saya jadi saya tidak dapat manfaatnya jadi kita tahu dari cerita tersebut bahwa oh berarti kalau jasa kebajikannya kualitasnya juga tidak begitu kuat ya maka peta pun tidak bisa menerima manfaatnya nah jadi itu jasa kebajikan bisa dilimpahkan sebetulnya ya nah kalau untuk makhluk hidup ya bisa enggak bisa juga ada ceritanya ya bahwa di wihara wimana watu ya di wimana 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 watu ya jadi cerita-cerita tentang kenapa dewa-dewa itu bisa terlahir di alamnya masing-masing ya jadi dewa jenis-jenisnya banyak ya jadi salah satunya adalah waktu itu wisaka dia dana wihara ya ke sangga waktu itu nah wiharanya itu juga banyak bangunan ya enggak cuma wihara tanah aja tapi banyak bangunan berserta kebun dan lain sebagainya nah terakhir ya waktu dia memantau ya dari gedung yang paling tinggi dia ikbawa pengikut-pengikutnya dayang-dayangnya ya nah terus sangking bahagianya dia lihat pemandangannya itu oh saya berdana wihara ini kepada sangga jadi dia bilang saya juga mau melimpahkan jasa kebajikan saya ini ya dari berdana sangga ini ke kalian semua dia bilang gitu ya nah terus ada satu di antara temannya itu ya perempuan dia senang sekali ya dia seolah-olah dia juga ikut berdana nah batin yang seperti itu muncul ya di pada saat dia meninggal akhirnya dia terlahir di alam dewa jadi dewi ya ditawa tingsa jadi kita tahu sebetulnya jasa kebajikan itu jadi bisa juga diberikan ke makhluk hidup nah cuma sebetulnya batinnya apa bermudita cita jadi jadi si temannya ini kan ikut senang seolah-olah dia juga ikut ya berdana ya karena jasa kebajikan itu dilimpahkan ke dia nah jadi pikiran ini muncul dia jadi dewi ya nah jadi disini kita tahu ya jasa kebajikan bisa dilimpahkan ya ke makhluk hidup juga bisa ke yang sudah meninggal juga bisa ya nah tapi kuncinya apa untuk ke makhluk hidup ya kalau makhluk itu bisa ikut berbahagia ya makanya itu makhluk bisa dapat manfaat tapi kalau misalnya bante membagikan jasa kebajikan bante tapi orang tersebut malah iri nah ya gak bisa loh ya gak dapat loh kebajikannya kebahagiannya nah jadi pertanyaannya di info bahwa saya akan tetap mendapatkan buah kama dari dana sangga ya karena di akhir kita ada melakukan pelimpan jasa nah ini beda ya jadi pertama kama yang kita lakukan misalnya ya bante berdana ya terus bante habis berdana itu melakukan pelimpan jasa ya nah itu hal yang berbeda kama yang berbeda ya dua-duanya kama baik betul ya tapi akan membuahkan hal yang berbeda karena pertama bante berdana ke orang ini nah itu kama berdana ya nah terus bante melimpahkan jasa itu adalah kama dari pelimpan jasa itu kebajikan yang baru ya berbeda ya nah jadi kalau berdana itu ya satu hal pelimpan jasa satu hal jadi bukan berarti pelimpan jasa itu ya orang itu berdana juga bukan ya seperti ikut berdana nah bisa ya kalau ke makhluk hidup nah seperti misalnya tadi cerita Dewi itu ya dia ikut berbahagia nah jadi kalau kita berdananya ke upasaka yang di depan kita ya umat yang di depan kita nah terus kita limpahkan jasa berarti jasa yang kita limpahkan itu ya berdasarkan kekuatan pusat lakamai yang tadi ke umat awam ini nah jadi kalau misalnya kurang powerful ya waktu kita limpahkan jasa ke sanak keluarga kita yang sudah meninggal mungkin juga tidak akan mendapatkan manfaatnya nah kalau ke hanya ke makhluk hidup saja ya nah tergantung makhluk itu bisa ikut berbahagia atau enggak gitu ya nah itu bedanya kalau misalnya anda berdana ke umat awam terus pelimpahan jasa anda limpahkan jasa ke misalnya mama anda terus mama anda tahu kamu berdana ke siapa ke engkau ini ya dia bilang ya dia gak happy ya itu berarti dia gak dapat jasa kebajikan ya nah itu jadi agak beda menyambung pertanyaan ketiga jika memang kisah kita membagikan jasa kebajikan dari kebaikan yang kita lakukan apakah benar-benar bisa terbagi sama rata atau mendapat manfaat setara nah dengan cerita yang tadi mudah-mudahan udah jelas ya mana yang buahnya kama lebih dasyat menyerahkan langsung atau menerima jasa kebajikan nah ini dua hal yang berbeda tapi kalau kita lihat cerita yang tadi ya siapa yang mendapatkan manfaatnya lebih besar wisaka atau si wanita itu dayang itu ya susah bilang ya karena kama si wisaka itu sendiri dari berdana itu juga tidak dijelaskan buahnya apa tapi buah dari ikut berbahagia atas pelimpan jasa tersebut ya berbuah untuk si dayang terlahir di alam tawa tingsa nah itu jadi kita gak tahu karena susah sekali ya namanya batin itu apakah bisa kita sebahagia si pendonor pada saat merendanakan ya karena kita sendiri hanya seperti apa ya pengamat ya saksi gitu apakah kita bisa sebahagia dia apakah kita kamannya jadi lebih kuat dari dia yang betulan berdana sendiri bantirasa kalau secara logikanya ya gak akan sama gitu jadi waktu berdana sendiri itu perasannya berbeda ya anda bisa coba di dalam kehidupan anda anda coba praktek sendiri pengalaman pribadi dengan ikut berdana dengan berdana sendiri sama ikut berbahagia kalau dana itu dilakukan oleh orang lain nah apakah sama anda bisa coba cek ya batin keadaan batin anda ada orang yang sangat bahagia waktu memberikan dengan tangan sendiri nah jadi tergantung niatnya tergantung kualitas batin anda pada saat itu tapi ada juga pada saat menyerahkan diri gak begitu bahagia ya ada orang seperti itu karena mungkin sudah rutin jadi jenuh dan lain sebagainya saduk 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 pertanyaan berikutnya dari Nyana Damiko Wandami Bante siapa dan apa tradisi puja tikong itu apakah ada dan bagaimana hubungannya dengan agama Buddha ini yang dialami batin karuna timbul saat memberi dan hendak menolong seseorang juga timbul kegembiraan kemudian timbul perasaan untuk tidak mau tahu lagi informasi pada orang tersebut alasannya menolong sesuai keadaan perasaan benci tidak muncul mohon nasihat Bante atas sikap tersebut dan bagaimana sikap yang benar Anumodami Bante oke yang pertama siapa dan apa tradisi puja tikong Bante juga kurang tahu tikong itu siapa Bante juga enggak tahu Bante juga enggak pelajari juga tapi setahu Bante mereka percaya bahwa tutikong itu tutikong itu adalah dewa tanah mereka percaya seperti itu setahu Bante jadi kalau yang namanya dewa tanah atau dewa bumi itu ada enggak di ajaran Buddha ya ada ini namanya bumata dewa dewa bumi atau dewa yang ada di bumi biasanya mereka ada tugas masing-masing apakah menjaga tempat yang sakral misalnya seperti ada relik Buddha di candi-candi atau di pagoda-pagoda bisa saja ada tapi bukan satu orang jadi bisa banyak dewa di satu tempat pun bisa ada banyak dewa terus dewa pohon ruka dewa juga termasuk bumata dewa karena apa dia berkisar kehidupannya itu dia hidup di sekitar manusia di bumi di bumi di deket tanah jadi disebut sebagai bumata dewa nah jadi kalau dari sudut pandang terawada buddhis jadi kutikong itu berarti jadi ada banyak mungkin di rumah anda ada satu di tempat lain juga ada yang lain nah apakah dipuja siapa dewa siapa dia dia dewa kalau menurut terawada yang namanya bumata dewa ya dewa kalau memang beneran putikong itu bumata dewa berarti dia dewa bumi di terawada juga ada tapi dia jenis dewa rendah itu sebabnya dia tinggalnya di sekitar manusia terus tradisi puja apakah di terawada juga memuja dewa bumi nah setau bante di ratanasuta buddha juga disana ada bante ananda yang bikin syair itu jadi bilang bahwa ke para dewa kalian harus melindungi mereka yang setiap hari memberikan persembahan kepada kalian itu bante ananda bilang seperti itu ya diwaca ratoca ye baling tas mahine rakhata apa mata jadi dengan penuh ketekunan dengan penuh kesadaran lindungilah mereka yang memdanakan melakukan persembahan memberikan persembahan kepada kalian siang dan malam gitu ya nah juga misalnya di di anggota ranikaya yang bab ketujuh wajisuta kalau gak salah nama sutanya nah buddha mengajarkan bahwa dulu buddha pernah mengajarkan ke suku waji ya orang-orang suku waji kalau mereka melakukan tujuh hal maka mereka tidak bisa dikalahkan dan kualitas hidupnya juga selalu maju berkembang nah salah satunya adalah tetap melanjutkan tradisi untuk melakukan persembahan di dalam desa atau di luar desa nah itu atak-atak menjelaskan pemujaan seperti apa yaitu kepada umatadewa tapi pemujaan seperti itu bukan mencari perlindungan seperti minta rejeki minta sehat dan lain sebagainya biasanya seperti kita bergaul sama raja bergaul sama menteri kepala desa begitu jadi kita kasih hadiah ke mereka tapi kita tidak bisa mengharapkan bahwa semoga saya karena pemberian ini saya diberikan kesehatan ya tidak bisa ke kepala desa begitu terus bahkan ke presiden juga kita tidak bisa kesehatan itu perihal kita masing-masing tapi ada juga orang minta rejeki kepala desa nanti semoga saya ada rejeki ya tapi itu kurang baik di dalam buddhis tidak diajarkan karena buddha mau kita bergantung pada kama kita sendiri jadi keyakinan kita perihal spiritual perihal samsara kehidupan di dalam samsara kualitas di dalam samsara itu kita bergantung kepada buddha dhamma dan sangga ajaran buddha yaitu kita bergantung sama kekuatan kama kita jadi kita tidak bergantung pada dewa jadi melakukan pemujaan itu kita biasanya ngapain kembangkan meta semoga para dewa juga sehat bahagia bebas dari penderitaan dan lain sebagainya melakukan persembahan nah buddha juga pernah memberi nasihat kepada suku waji agar mereka terus menjalankan tradisi itu yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi jadi apakah tradisi pemujaan terhadap dewa tanah dewa bumi seperti itu diajarkan di dalam tirawada ada tertulis ya buddha pernah menasehatkan untuk melanjutkan pemujaan seperti itu tapi bukan untuk minta-minta terus oh sudah jam 9 apakah ada hubungannya apakah ada hubungannya apakah ada dan bagaimana hubungannya nah berarti ini juga sudah terjawab ya terus ini yang dialami batin karuna timbul saat memberi dan hendak menolong jika juga timbul senang kemudian timbul perasaan untuk tidak mau tahu lagi informasi pada orang tersebut alasannya menolong sesuai keadaan perasaan beci tidak muncul mohon nasihat bantin oke ya kalau kita memang ya prioritasnya adalah membantu pada saat sesuai keadaan ya membantu sesuai keadaan ya enggak apa-apa ya itu pun sudah bagus ya Anda bisa menolong orang di saat memang orang membutuhkan atau di saat Anda mampu menolong tapi mungkin Anda juga ada prioritas yang lain Anda sibuk dan lain sebagainya nah itu ya enggak bisa orang menyalahkan Anda bahwa eh Anda harus tolong dia dulu kan Anda tolong dia ya tentu enggak ada kewajiban seperti itu ya semuanya kembali lagi ke niat Anda masing-masing prioritas Anda apa ya apapun prioritas Anda kalau itu sejalan sama damang tidak ada yang bisa menyalahkan Anda kalaupun Anda akhirnya memutuskan untuk tidak menolong tapi melakukan apa yang menurut Anda benar nah jadi kalau yang penting tidak muncul perasaan benci bantirasa itu tidak masalah ya nah jadi hak Anda kalau Anda mau menolong tidak mau menolong atau tidak mau tahu lagi yang penting Anda sudah menolong sudah nah itu juga tidak apa-apa ya kembali lagi semua balik lagi ke prioritas hidup Anda kalau memang itu sejalan sama-sama maka tidak ada yang bisa menyalahkan bahwa itu salah ya singkatnya begitu jadi hari ini sampai di sini saja dulu ya saduk 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 terima kasih Bante Anumodami terima kasih Kalianamita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab jika masih ada pertanyaan yang belum dibahas untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya Kalianamita mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf kepada Bante Nyannukamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan sebelum dan selama kelas Abhidhamma berlangsung Okasawandami Bante Sukihotu Nibbanasa Pacaya Hotu Mayakatang Punyam Samina Anumoditabang Saduk Saduk Anumodami Samina Katang Punyam Mayham Saduk 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 Anumoditabang Saduk Saduk Anumodami Okasaw Dwaratayena Katang Sabang Ajayang Kamata Me Bante Kamami Kamitabang Saduk Okasaw Kamami Bante Sukihotu Nibbanasa Pacaya Hotu Selanjutnya Mari kita Limpahkan Jasa Kebajikan Yang kita Lakukan Dengan Pelimpahan Jasa Yang akan Dibimbing Oleh Bante Nyano Kamsa Mari kita Semua Bersikap Anjali Jasa Jasa Kebajikan Yang telah Kita Lakukan Sejauh Ini Dari Menjalankan Moralitas Berdana Limpan Jasa Mendengarkan Dhamma Pelayanan Meditasi Semoga Semua Jasa Kebajikan Ini Melimpah Kepada Sanak Keluarga Yang sudah Meninggal Dan Teman-teman Yang sudah Meninggal Semoga Mereka Bahagia Dan Kita Juga Mau Limpahkan Jasa Kebajikan Ini Pada Semua Dewa Yang melindungi Buddha Sahasana Yang melindungi Kita Semua Baik Yang terlihat Maupun Yang tidak Terlihat Kepada Semua Makhluk Semoga Semua Bisa Ikut Berbahagia Dan Tidak Lupa Semoga Jasa Kebajikan Ini Menjadi Penyebab Pendukung Dalam Usaha Kita Melenyapkan Kotoran Batin Mencapai Kebahagian Sejati Nibana Marilah Bersama-sama Kita Melakukan Pelimpan Jasa Etawataca Amhehi Sambhatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodhantu Sabe Bhuta Anumodhantu Sabe Satta Anumodhantu Sabha Sampati Siddhya Idang Menyati Nam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Menyati Nam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Menyati Nam Hothu Sukhita Hontu Nyatayo Idang Me Punyang Asawa Kayawah Hothu Idang Me Punyang Nibana Nibana Sap Pachayoh Hothu Mama Punya Bhagang Sabha Satanang Bhajemi Desa Desa Besa Besa Meng Punya Bhagang Labhandu Sadhu 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 Mari Mari kita Ucapkan Bersama Sama Budha Sasanang Cirang Tidhatu Budha Sasanang Cirang Tidhatu Budha Sasanang Cirang Tidhatu Sadhu 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 Damanh Catos Sab PTSD es Susannah Kan Pis Murid occasion Tatum Dos Ap Su Besa Environmental Marg